Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial pada Rabu 23 Oktober. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan Popular X atau Twitter pada Rabu 23 Oktober sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari Timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Jbert Diba, demikian unggahan Instastory Timnas Indonesia sambil menyertakan foto dan biodata Elkan Bagot. Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil Squad Garuda. Tak terkecuali Timnas kelompok umur dan putri. Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil Squad Garuda. Tak terkecuali Timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun Timnas Indonesia kali ini jadi sorotan. Sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi Aparel Erspo. Eh, selamat bertambah usia Big Elkan Bagot. Kamu nggak kangen bobol gawang pakai sundulan kepala terus selebrasi bareng Timnas Indonesia? Itu listnya. Ini beneran Elkan pakai Erspo? Masih menunggu Elkan Bagot comeback, timpal netizen lainnya. Elkan tak lagi masuk daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan ST untuk membela Timnas Indonesia U23 demi menghadapi Gini pada pertandingan Playoff Olympia de Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan ST untuk membela Timnas Indonesia U23 demi menghadapi Gini pada pertandingan Playoff Olympia de Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan Timnas Indonesia U. 23 lantaran harus kehilangan Rizky Rido yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Taeyong. Shin Taeyong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik.